Sebagai manusia yang hidup, pasti memiliki cita-cita. Kita memiliki harapan, dan juga kita punya tujuan. Kalau hidup tidak punya tujuan, maka hidupnya akan sia-sia. Akan hampa. Orang muda biasanya mau pekerjaan yang lebih baik, atau juga mau memiliki rumah tangga yang terbaik, itu semua ada di dalam kehidupan. Dan untuk memperoleh itu, maka hadirlah keinginan untuk mencapainya. Keinginan itu bisa menjadi baik, bila mana dilakukan dengan cara yang baik, cara yang benar dan tepat. Keinginan itu bisa menjadi tidak baik, kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Apakah profesi Anda? Apakah Anda seorang penjual makanan? Seorang pengumudi taksi online? Atau seorang pegawai pajak? Seorang pengacara? Atau politikus? Di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, memang selalu saja ada perbedaan dalam profesi. Anda mungkin adalah seorang pegawai kontrak, Anda mungkin adalah seorang pegawai intern, ataupun pegawai tetap. Tetapi pandangan yang sama tidak dimiliki oleh Yesus. Apapun profesi Anda, manusia mungkin memandang rendah pekerjaan Anda. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengkotak-kotakan profesi manusia. Yesus mencintai Anda apa adanya. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita menjadi bosan. Tidak bersyukur, mau berhenti, mau pindah, ada begitu banyak alasan. Tetapi kita harus kembali mengingat, bahwa di saat kita ditempatkan dalam satu pekerjaan tertentu, ingat, Tuhan mengutus kita. Tuhan rindu untuk memakai kita. Inilah yang membedakan cara berpikir Tuhan dan cara berpikir kita. Ketika kita berpikir tentang kegagalan, ketidakmampuan yang membatasi kita untuk melakukan sesuatu, tapi Tuhan memandang sebuah potensi yang istimewa dalam kehidupan kita, yang dapat dipakai untuk kemuliaan namanya. Tetapi ketika usaha kita gagal, pekerjaan kita terhalang, dan posisi kita hanya seperti itu terus menerus. Kita harus ingat, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan memanggil kita, ia tidak melihat siapa kita pada saat itu. Ia melihat siapa kita di masa yang akan datang. Ia melihat semua potensi, semua talenta serta kekuatan yang tertimbun, tersimpan di dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu gagal, apa yang harus kita lakukan? Ingat, Yesus memperhatikan. Ijinkan Yesus tinggal. Ijinkan Yesus mengajar. Ijinkan Yesus menegur. Kita berusaha untuk senantiasa berserah kepada Tuhan sehingga bukan kepintaran dan bukan kemampuan diri yang kemudian ditonjolkan. Mungkin Anda seorang yang memiliki hikmat. Mungkin Anda memiliki kepintaran. Mungkin kita memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Namun penerangan kuasa kemuliaan Tuhan Itulah yang menjadikan semuanya berbeda. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.